Selamat berjumpa kembali adik-adik peserta didik kelas 12 SMA, MA dan paket C di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung kembali di saluran PKBM Virtual News. Kali ini, saya akan memaparkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, mata pelajaran matematika. Fase F, kelas 12 SMA, MA dan paket C. Berikut elemen capaian pembelajaran mata pelajaran matematika, 1. Geometri. Capaian pembelajaran, di akhir fase F, peserta didik dapat menerapkan teorema tentang lingkaran, dan menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran untuk menyelesaikan masalah, termasuk menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi. Alur tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik dapat menerapkan teorema tentang lingkaran, 2. Peserta didik dapat menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran untuk menyelesaikan masalah. 3. Peserta didik dapat menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi, glob. Materi inti, 1. Unsur-unsur lingkaran, 2. Panjang busur lingkaran, 3. Luas juring lingkaran, 4. Garis singgung lingkaran, 2. Analisis data dan peluang. Capaian pembelajaran, di akhir fase F, peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variable kategorikal dan antara dua variable numerikal. Mereka dapat memperkirakan model linear terbaik, best fit, pada data numerikal. Mereka dapat membedakan hubungan asosiasi dan sebab akibat. Peserta didik memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Alur tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variable kategorikal dan antara dua variable numerikal. 3. Peserta didik memperkirakan model linear terbaik, best fit, pada data numerikal. 4. Peserta didik dapat membedakan hubungan asosiasi dan sebab akibat. 5. Peserta didik dapat memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Materi inti 1. Statistika 2. Model linear 3. Permutasi 4. Kombinasi 5. Peluang Demikian saya sampaikan alur tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika, fase F, kelas 12 SMA, MA, dan paket C. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih telah menonton!